Setiap brand otomatis pastilah memiliki produk yang dikenal masyarakat luas bahkan dicap sebagai salah satu produk legendaris dari brand tersebut Tentu hal ini juga didukung dengan fakta berupa data perjualan yang baik hingga image nama yang diberikan sudah melekat kuat pada konsumen Dari sekian banyak, salah satunya adalah Honda Civic Mobil ini telah memasuki generasi ke-10 setelah dikenalkannya Al-New Civic yang mengusung mesin turbo Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah perjalanan Honda Civic masuk ke Indonesia dari generasi pertama hingga ke-10 Perjalanan brand Civic dimulai tahun 1973 saat Civic generasi pertama berbentuk hatchback dikenalkan Mobil ini juga hadir dalam bentuk wagon pada tahun 1975 Generasi pertama berakhir pada tahun 1979 Masuk ke generasi kedua pada tahun 1979 Generasi kedua Honda Civic muncul Model ini diproduksi hingga tahun 1983 Desainnya dibuat lebih modern Dengan perbedaan di bagian lampu depan, belakang, dan bumper Yang kini memakai model plastik Mesin yang digunakan lebih besar 1335 cc Dengan opsi mesin lain 1488 cc Transmisi yang tersedia pun manual dan semi-otomatis Dengan sebutan Honda Matic Generasi ketiga diluncurkan pada tahun 1984 Dengan mesin yang memiliki 4 silinder Seri D 1500 cc C VCC Untuk layak Eropa Namun di Jepang tahun 1984 Diluncurkan dengan model mesin yang lebih bertenaga Yaitu menggunakan mesin 1,6 liter dho hhc Tahun 1984 merupakan tahun kejayaan bagi Honda Civic Dikarenakan model-modelnya yang sangat bagus Dan dikemari oleh anak muda Civic juga diperkenalkan generasi yang sporty Yaitu Honda Civic Ponder Dengan model dua pintu Yang memiliki fitur power window Sebagai aksesori standar sedan buatan Honda Yang harus ada sampai sekarang Generasi keempat hadir tahun 1988 sampai 1991 Dengan julukan Grand Civic Pada model ini Honda merilis model penggerak 4 roda Dengan suspensi double waistband Serta safety belt Yang punya sebutan pasif belt Tahun 92 sampai 95 Jadi waktu kemunculan Civic generasi kelima Yang punya sebutan support Civic Honda pun mulai menyematkan teknologi VTEC THC VTEC dan VTEC E Dan mengenalkan model kop dua pintu Civic generasi ke enam hadir pada tahun 1996 sampai 2000 Di sini Honda mengenalkan Civic GX Dengan bahan bakar gas alam Lalu Civic HX dengan transmisi CVT Dan teknologi EVTEC yang telah disempurnakan Memasuki era generasi ke tujuh Yaitu tahun 2001 sampai 2005 Honda Civic mulai memiliki dek rata Mobil ini pun punya siri khas hidup Di bagian kap mesin Pendek namun kabin yang lapang Teknologi hybrid pun mulai dipasangkan pada generasi ke tujuh ini Semakin modern Civic generasi delapan pun hadir Dengan one monsoon emosional Kabin Multiplex meter Teknologi hybrid Mesin 1800 cc EVTEC Suspensi Max person Start pada di depan dan double waistband di belakang Generasi ke sembilan tak jauh berbeda Dengan generasi delapan Garis dan lokuk bodi pun masih mirip-mirip Hadir 2012 dan 2013 Sudah mendapatkan penyegaran tampilan Begitu pula pada tahun 2014 Generasi ini berakhir pada tahun 2015 Dan generasi terakhir Yang ke sepuluh adalah Yang saat belum lama ini dikenalkan Bermesin turbo 1500 cc Keluaran tenaganya melebihi Mesin 1800 cc Non turbo pada Civic generasi ke sembilan Nah itulah perjalanan sejarah Honda Civic Dari generasi pertama Hingga generasi ke sepuluh Pesaing Honda Civic Yakni Toyota Corolla Yang hadir lebih dulu Tepatnya tahun 1966 Sudah sampai 11 generasi Tidak hanya di pasar global Di pasar Indonesia pun Keduanya pun tetap bersaing ketat Di segmen sedan Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton video-video yang selanjutnya Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya